selamat menikmati 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 Oke teman-teman kita akan langsung lanjut ke pemutilannya sini teman-teman bisa lihat ini buahnya sudah merah semua itu gampang sekali ya teman-teman untuk melakukan pemutilannya sudah buahnya sudah full ya teman-teman kita lihat ini gugus keberapa ya teman-teman kita hitung ya disitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini yang ke 8 teman-teman ke 9 ke 10 ke 11 ini masih ada 2 dompol yang masih hijau kita biarkan terlebih dahulu ya teman-teman oke kita pindah ke dahan yang sebelahnya disini ini sudah tua ya teman-teman kita langsung selamat menikmati nah ini masih ada satu kita saja Oke teman-teman sudah dua Oke kemudian kita lanjut yang sini ya teman-teman Wow Wow buahnya sampai pecah-pecah teman keren tapi kelemahannya ya di sini dia dia apa namanya dia bahannya itu dia sifatnya dua tahun sekali ya teman-teman itu share Hai teman-teman bisa lihat buahnya sampai pecah-pecah mutilnya gampang sekali ya teman-teman kalau dia sudah merah merata kayak seperti ini dan kemudian untuk kelanjutannya nanti kita akan jelaskan ya teman-teman cara mengatasi kopi yang nol bahan seperti ini dan kemungkinan di tahun berikut itu penurunan penurunannya akan signifikan ya teman-teman namun bisa lihat Hai namun ini jangan dilakukan pemangkasan terlebih dahulu ya teman-teman Hai ini jangan kita lakukan pemangkasan terlebih dahulu mengapa karena setelah buah ini dipetik tuh yang sepertinya nantinya dia akan mengeluarkan tunas-tunas lagi ya teman-teman artinya dia baru akan mengeluarkan pupus tunas-tunas muda disini di bekas-bekas buah kemudian setelah ia mengeluarkan tunas-tunas baru itu artinya barulah kita lakukan pemangkasan susulan jadi untuk perlakuan kopi yang nol bahan seperti ini ya teman-teman jadi teman-teman jangan gegabah begitu untuk melakukan pemangkasan teman-teman biarkan terlebih dahulu dia seperti itu biarkan terlebih dahulu hingga nantinya dia akan keluar tunas-tunas baru barulah dia sudah keluar tunas-tunas baru barulah kita lakukan apa namanya pemangkasan jadi seperti itu ya teman-teman teman-teman tinggal satu ranting lagi oke ya oke ya Oke nampaknya Masih mudah kita biarkan Oke teman-teman jadi sudah ya Oke teman-teman jadi sudah Ini hasilnya ya teman-teman Tuh Ini kisaran Satu kilo kopik ring atau lebih Ini kisaran satu kilo setengah Tuh Jadi teman-teman bisa bayangkan Dari satu dua tiga empat Lima enam tujuh delapan Sembilan sepuluh sebelas Hanya dengan Sebelas ranting Saja Bisa mendapatkan Satu kilo kopi kering Atau Sama dengan sekitar Dua kilo atau tiga kilo Kopi merah Jadi mengapa Yang pastinya dengan Dompolan yang sempurna Ataupun Yang besar ya teman-teman Atau minim Minimal 20 biji Per dompol Begitu ya teman-teman Nah jadi kita review kembali Untuk Perlakuannya Bagaimana Kita jangan tergaba-gaba melakukan pemangkasan terlebih dahulu Misalnya seperti ini ya teman-teman Ini kita biarkan terlebih dahulu Hingga ia mengeluarkan tunas-tunas baru Kemudian Barulah kita Lakukan pemangkasan Di saat ia sudah mengeluarkan Tunas-tunas baru Oke begitu Kebetulan ini sudah kita lakukan pemupukan Nanti dia akan mengeluarkan tunas-tunas baru lagi ya teman-teman Nah jikalah kita langsung melakukan pemangkasan seperti ini Dengan begitu As-asnya akan berkurang ya teman-teman Kalau ia seperti ini Kita biarkan Kita manfaatkan dia sebagai As As ya teman-teman Atau Masih kita sebut Sebagai proses pembentukan cabang Oke Mungkin yang seperti ini Yang tidak kita lakukan pemangkasan Jadi itu ya teman-teman Jadi begitu ya Oke guys sekian dulu ya teman-teman Video dari kita Semoga videonya bermanfaat Dan dapat Menginspirasi teman-teman sekalian Oke teman-teman Saya Firguansa undur diri Wabillahi taufiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh